Intro Menyatakan sikap di hari buruh internasional 1 Mei 2022 Dimana kita ketahui hari ini adalah sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan buruh internasional Pahlawan buruh di Indonesia yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat khususnya kaum buruh di seluruh dunia Dimana kita ketahui dulu kaum buruh itu kerjanya 16 jam Tidak ada upah layak, tidak ada jaminan sosial Tapi perjuangan-perjuangan pahlawan buruh di internasional Itu sudah membuahkan hasil dengan adanya 8 jam bekerja, 8 jam bersosialisasi, 8 jam beristirahat Untuk itu di hari buruh internasional ini Kaum buruh Indonesia juga masih jauh dari kesejahteraan, betul tidak kaum buruh? Bukan kita tidak bersyukur kepada pemerintah Bukan kita tidak bersyukur kepada pengusaha Tetapi terus menerus pasca setelah perjuangan-perjuangan pahlawan buruh Dari masa penjajahan Belanda hingga saat ini Kesejahteraan buruh itu makin berosot, betul tidak kawan-kawan? Bukan Dibuktikan dengan lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Yang makin mensengsarakan kaum buruh Dan mengebiri hak-hak normatif kaum buruh Hari ini kami Partai Buruh Sumatera Utara Yang tergabung beberapa elemen serikat pekerja serikat buruh di Sumatera Utara Tetap menyatakan sikap di hari May Day Hari ini Yang menyampaikan beberapa penuntutan Yaitu Satu Tentang pemilu Kami minta pemilu itu jujur dan adil Betul tidak kawan-kawan? Yang kedua tentutannya Tolak politik uang Betul tidak kawan-kawan? Yang ketiga Pemilu Tetap 14 April 14 Februari 2024 Setuju kawan-kawan? Yaitu Kemudian yang keempat Tentutannya adalah Turunkan harga sembako Terkhususnya minyak goreng Beras Dan kebutuhan hidup rakyat lainnya Betul tidak kawan-kawan? Yang kelima Cabut Omnibus Law Dari bumi Indonesia Selamat hari buruh internasional Kepada buruh seluruh Indonesia Semoga buruh sejahtera Partai buruh akan mewujudkan Cita-cita negara sejahtera Betul tidak kawan-kawan? Partai buruh Selamat hari buruh Selamat hari buruh Selamat hari buruh Hidup buruh Yang kelima